Itu berarti, ini sudah terkunci Berarti, Pegi Setiawan Dalam kasus pembunuhan Pina Eki ini Pegi Setiawan Klin kami Tidak dapat ditersangkakan lagi Banyak masyarakat bersorak-sorak Pegi bebas Pegi bebas Memang benar Pegi bebas Tapi bebasnya itu Bebas perkara Pra-peradilan Artinya Belum bebas dari pokok perkara Ya, menanggapi pernyataan Bapak Hortman Paris Dimana Klin kami Pegi Setiawan Bisa ditersangkakan lagi Setelah Batal penetapan tersangkanya Berdasarkan putusan Pra-peradilan nomor 10 Garis miring PIT Detik Pra Garis miring 2024 PN Bandung Jadi begini Di dalam amar putusan Pra-peradilan Pegi Setiawan ini Pada angka 5 Itu dinyatakan bahwa Menyatakan Tidak sah Segala keputusan Atau penetapan Yang dikeluarkan Lebih lanjut Oleh termohon Yang berkenaan Dengan penetapan tersangka Atas diri pemohon Oleh termohon Nah Jadi berdasarkan Amar putusan Nomor 5 Yang menyatakan Tidak sah Segala keputusan Atau penetapan Yang dikeluarkan Lebih lanjut Oleh termohon Yang berkenaan Dengan penetapan Tersangka Atas diri pemohon Itu berarti Ini sudah terkunci Berarti Pegi Setiawan Dalam kasus Pembunuhan Pina ETI ini Pegi Setiawan Klin kami Tidak dapat Ditorsangkakan lagi Karena sudah terkunci Sehingga putusan Yang diputus Yang diputus adalah Persyaratan Formil Yang tidak ditempu Atau Hanya baru Formilnya saja Belum masuk ke Pokok perkara Betul Memang Para peradilan Itu Memeriksa Kemudian yang kedua Ada surat pencabutan Tersangka Jadi surat pencabutan Tersangka Ini Nah berarti Selama ini Tersangka Yang disandang oleh Pegi Setiawan Itu telah dicabut Berarti Pegi Setiawan Bukan tersangka lagi Kemudian yang ketiga Kami juga Mendapatkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nah jadi Sebelum Pegi Setiawan Waktu itu Dibebaskan Malam itu Kami Mendapatkan Tiga surat itu Surat Penghentian Penyidikan Pekara Kemudian Surat Pengeluaran Tahanan Yang ketiga Adalah Surat Pencabutan Tersangka Nah kemudian Kami juga Mendapatkan Salinan Bahwa penyidik Telah memberitahukan Kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bahwa Status Tersangkanya Telah dicabut Perkaranya Untuk penyidikan Tersangka Pegi Setiawan ini Telah Dihentikan Itu Sehingga Kami berkesimpulan Bahwa Pegi Setiawan Tidak Tidak Akan Bisa Ditersangkakan Lagi Kecuali Silahkan Penyidik Kalau Mau Membuka Lagi Atau Melanjutkan Perkara Kasus Pina Eki Silahkan Telusuri Dari Nol Silahkan Usut lagi Selidiki Dari Nol Karena Banyak sekali Kejanggalan Kejanggalan Pada putusan Pengadilan Negeri Cirebon Atas nama Delapan Terpidana Itu Di antaranya Adalah Enam Handphone Yang tertuang Sebagai Barang bukti Dalam Amar Putusan Atas nama Delapan Terpidana Itu Belum Pernah Dibuka Isi Percakapan Isi Riwayat Percakapan Atau Media Sosialnya Delapan Handphone Itu Tidak Pernah Dibuka Kemudian Ada Lagi CCTV Kesaksian Dodi Irwanto Dan Gugun Gumilar Itu Tidak Pernah Dibuka Nah Itu Kan Ada Kejanggalan Sehingga Penyidik Polda Jawa Barat Kalau Melakukan Penyidikan Lagi Terhadap Pasus Pina Eki Ini Cobalah Buka CCTV Cobalah Buka Handphone Yang Sudah Disita Yang Sudah Menjadi Barang Menjunjung Tinggi Prinsip Jurnalisme Dalam Setiap Tayangan Terbaiknya Kompas TV Menghadirkan Berita Bernilai Sebagai Referensi Ikuti Semuanya Dan Pastikan Diri Anda Lebih Berkualitas Bersama Kompas TV Terbaik Antep Ouch Terima kasih.